selamat menikmati dan ini mirip tools drive yang ada di program civil 3D dan ini bisa mendeteksi alignment dan koridor yang ada di program civil 3D oke langsung saja disini sudah ada contoh sampel project civil 3D yang sudah saya buat sebelumnya di sebelah kiri di bagian tool space disini sudah ada nama alignment nya alignment civil 3D to navis nah yang pertama kita ekspor dulu file project dari civil 3D ke format nwc nah kita ketik saja di shortcut di autocad nwc nah disini muncul nwc out kita pilih enter lalu kita tentukan lokasi penyimpanannya tipe penyimpanan filenya ini adalah nwc navis for case nama filenya civil alignment lalu kita pilih save oke kita tunggu sebentar ini sedang di ekspor ke format nwc nah biasanya ini membutuhkan waktu beberapa saat nah kalau sudah di ekspor kita langsung buka windows explorer untuk mengecek lokasi penyimpanan file yang sudah di ekspor tadi oke tadi saya simpan di local disk day nah yang ini cifil alignment type nya adalah nwc oke kita langsung masukkan file nwc ini ke program navis world kita masuk ke tab home pen pen lagi oke kita masukkan file nya cifil alignment lalu kita pilih open oke ini sudah masuk yang ini oke kita masuk ke tab view lalu pilih kamera kontrol nah ini muncul kotak dialog cifil alignment ini kita perbesar ya seperti ini oke nah disini alignment nya bisa langsung terdetekc cifil to navis yang ini ya alignment cifil to navis bisa langsung dideteksi di program navis nya STA nya pun juga bisa terdetekc mulai dari STA 0 sampai STA terakhir disini 1 plus 341 oke kita start dari STA 0 ya ini kita pertama-tama pilih ini dulu yang ini next major station nah oke klik lagi oke nah kita ubah dulu disini tampilan surface nya mungkin bisa saya hidden dulu klik klik kanan hide oke oke nah disini kita bisa atur posisi E ini tampilan penglihatan kita terhadap kuridor jalan disini kalau saya geser seperti ini ini naik turun seperti ini oke jadi ketinggian mata terhadap ini center line element nya lalu pilihan kedua ini arah horizontal kiri kanan terhadap center line element sedangkan yang ini jauh atau dekatnya posisi mata terhadap center line element seperti ini oke nah perhatikan di bagian sini ini ada potongan section nya nah ini kalau saya uncheck section plane nah ini terlihat seperti ini nah jadi ini kita uncheck yang section plane lalu disini target nya bisa target horizontal long atau free kita coba yang free ya kita geser-geser dulu posisinya oke disini ya oke boleh lah nah lalu di bagian sini ada speed kecepatan nah ini saya coba ubah jadi E60 60 km per jam nah untuk play nya kita bukan pilih play yang ini ya kita pilih yang ini yang di bagian speed play or pause kita klik nah ini langsung dijalankan dengan kecepatan E60 km per jam jadi ini mirip tools drive yang ada di C-Filtree dia mirip-mirip lumayan cepat juga ya kalau E60 km per jam dan kita klik bagian sini current stationnya bisa terlihat STA 900 terus jalan sampai sampai ke STA yang paling terakhir STA 1 plus 341 oke oke mungkin ini kita cukupkan sampai disini oke jadi kurang lebih seperti itu tools baru yang ada di naviswook 2024 terkait civil alignment oke sampai jumpa di tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati